ada pertanyaan lain? silahkan kalau mau bertanya biar nanti menambah banyak pengetahuan setidaknya untuk memperluas wawasan kita berkaitan dengan teknikal khususnya ada lagi yang mau bertanya? silahkan saya masih pakai akun demo nih untuk yang tanggal 7-an kasus yang merah, turun panjang itu saya buka open posisi itu pada saat kendal ke-3 atau ke-4 kan ijo semuanya, tanggal 7-an bisa dikeser pak, nah pesisi saya open posisi di kendal ke-1, 2, 3, ke-4 ke-4 itu yang warna apa? yang hijau yang hijau, berarti oh di atasnya ini ya iya, iya, iya open pay, senyata kan belum sampai ke TP, ini sudah turun pak ya nah saya, saya karena posisi tadi open masih saya buka, kemudian saya ambil hati yang di bawah pas support pak tunggu di support, posisinya masih baik lagi ternyata turun lagi itu pak supportnya di mana? sebelumnya atau sudah? atau di sini? pas di bawah pak, nah itu oh sebelumnya? sebelumnya berarti ya? iya, sebelumnya pak saya tunggu di situ lagi, ternyata jepul juga gitu pak nggak sampai, nggak tutup gitu mungkin yang saya tanyakan, mungkin kapan kita merubah mindset kita yang awalnya kita tadi naik pak ya sebenarnya itu naik ternyata itu sudah harus turun dan kita harus harus sabar, ubah lagi memang itu harus sel gitu pak nah ini yang kemarin saya nggak bisa merubah, nggak ingin bayi-bayi lagi ditunggu di bawah gitu pak oke, baik pak Ari, coba saya untuk gambarkan perhatikan baik-baik bagaimana cara untuk mengatasi perubahan candle perubahan trend ya satu yang paling penting selalu mengikuti dinamika pasar yang ada dinamika pasar itu bisa dari pergantian candle nanti selalu kita baca tiga candle terakhir selalu kita baca tiga calendar terakhir selalu kita baca itu yang paling penting yang kita lihat ketika dia naik sebenarnya sudah mulai dari sini dari penolakan ini harus hati-hati candle kalau sudah mulai berkurang volumenya sudah mulai berkurang dari tebal menjadi tipis ada penolakan maka perlu dicurigai kemudian di atas dia ada level psikologi yang ada di sana ini ada level psikologi di situ kalau dia tidak breakout kemudian ternyata dia ada penolakan maka penolakan ini harus kita tunggu apakah ada konfirmatornya apakah ada kawannya kalau ada kawannya maka harus hati-hati karena bisa menjadi pertanda market akan berbalik sehingga misalnya ketika kita entry di sini buy tadi sudah terlanjur entry buy mungkin di sini ya saya coba contohkan ini coba untuk ilustrasikan ketika ambil posisi buy di sana nah di mana kita menggantinya untuk merubah posisi ketika marketnya berbalik yang pertama sebenarnya kita sudah sampaikan di risk management ada metode risk management kita bisa ambil antara 400 hingga 500 pip ya hingga 500 pip namun ini bisa fleksibel mengikuti kondisi pasar kalau saya tidak bisa begini 400 hingga 500 ini karena kalau sudah menggunakan ini habis modal yang kita gunakan tidak sebanding dengan ketahanan maka saya selalu mengikuti kondisi yang ada tetapi ketika kita sudah anggarkan ini sudah buat ini sebagai level batas rugi kita maka sebenarnya ini untuk titik aman pertama sehingga kalau misalkan buy di sini atau kalau kita tidak mau ngukur kita lihat risikonya kita lihat floatingnya berapa kalau load 0,1 berarti kalau 500 adalah 50 dolar kalau kita tarik garis dari pucuk ini 500 ke bawah itu ini GU Pak emas Pak ya sorry ya tadi Pak Ari tadi tanya di emas atau GU Pak ya emas Pak sorry ya ini di GU Pak belum saya ubah ya oke saya coba ubah dulu posisinya di XO ya di emas dulu biar nanti sesuai dengan pertanyaannya tanggal 7 tanggal 7 ini ya tanggal 7 ya Pak oh makanya tidak sama tanggal 7 posisinya berada di puncak yang warna hijau ini Pak ya ya oke baik sebenarnya hampir sama perhatikan ketika candle ini terbentuk ya ketika selesai terbentuk apa yang bisa kita baca di sana satu ada penolakan yang kedua sebelah kiri selalu perhatikan ada ada jajaran penolakan di sana ini bisa kita menjadi tanda level psikologinya artinya di area di sini ya setidaknya area di sini ini area tertingginya level psikologi yang terdekat saja tidak mampu di break out yang kedua candle yang terbentuk ada penolakan minimal ada penolakan ada penurunan volume ini ya kita harus hati-hati apalagi punya transaksi bayi di sana transaksi bayi di sana oke perhatikan satu persatu ketika marketnya mulai berjalan ya ideanya kalau kita resikokan sebenarnya 500 pip dari kita entry 500 itu kira-kira di di sini ya 500 ini kira-kira di sini ya ini maksimal artinya dalam kondisi terburuk rugi kita ya 500 ini tetapi kita bisa melakukan recovery kita bisa mengungkit kerugian ini bisa menjadi lebih kecil caranya bagaimana selagi masih jauh masih jauh dari batas maksimal kita kita selalu ikuti perkembangan candle nya dari candle hijau ada penolakan kemudian coba naik kembali perhatikan hike nya harga tertingginya dari di sini kemudian berikutnya di sini ini mencoba kembali naik bayar kemudian ditolak oleh seller dan bahkan low nya juga makin merendah low itu harga terendahnya makin dibawah dari sebelumnya di sini hike nya makin merendah low nya makin merendah volume hijau makin berkurang dari tebal menjadi tipis ada penolakan naik lagi tidak mampu kemudian ditolak oleh seller sampai di ujung ditolak lagi sekarang berubah warna ya meskipun kecil hati-hati perhatikan selalu hike low kemudian volume nya di sini ada perubahan warna yang perubahan warna itu bisa menjadi petunjuk bisa menjadi indikasi bisa jadi di area di situ menjadi titik baliknya nah untuk mengujinya bagaimana untuk mengujinya ya kita tunggu konfirmator nya konfirmator itu adalah candle dimana dia memperkuat candle sebelumnya yaitu ini kalau ini ternyata hijau maka tentu kita ikut buy tetapi ketika yang kedua ini memperkuat posisi sel perhatikan ini tidak ada penolakan tidak ada penolakan yang berarti maka ini sudah dua ini sudah cukup kuat untuk seller itu melanjutkan momentum nya nah ideanya sebenarnya di sini pun bisa kalau kita menggunakan reguler ya kita entry kita menambahnya di sini atau pas ini ada koreksi naik kita entry sel dengan catatan waktu sudah mulai tua waktunya sudah hampir ganti candle atau setidaknya jelang-jelang ganti candle dari perjalanan waktu kita lihat tekanannya bagaimana karena untuk menyelesaikan kerugian itu harus secepatnya ambil diantara kalau kita recovery ambil diantara 200 hingga 300 pip dari posisi pertama kalau kita mau recovery jadi ketika kita mau recovery recovery ini ketika kita melihat satu pertanda ini sudah mau turun kemudian kita perhatikan di menit pertama 5 menit pertama 20 menit pertama 30 menit pertama 40 menit berikutnya ternyata tekanan seller kuat dia tidak sampai naik dan melewati harga pembukaan maka ketika turun panjang ada koreksi di atas kita bisa manfaatkan sell untuk recovery tentu lotnya dinaikkan dari 0,1 menjadi 0,2 nah kondisi seperti ini harus banyak belajar karena yang paling penting adalah bagaimana cara recovery contoh berarti ini kalau 300 berarti di sekitar nah sekitaran ini seperti yang kita jelaskan tadi sudah tua targetnya adalah menyelamatkan posisi baik bukan mencari profit dulu sekali lagi targetnya adalah menyelamatkan kerugian yang di atas ini bukan mencari profit dulu sehingga misalkan ini turun sampai di level psikologi yang berikutnya ini kita bisa close contoh misalkan ini ini turun sampai di sampai di ini 178 ya 178 kalau dikali 0,2 contoh tadi dengan lot yang atas 0,1 ini 0,2 maka yang kita dapatkan nanti ini kalau kita simulasikan yang paling tidak harus banyak belajar begini banyak latihan dengan menggunakan recovery kalau kita tidak sering recovery nanti selalu ragu nanti oke saya coba berikan contoh untuk recovery dulu nanti selanjutnya kita baca bagaimana struktur candle itu terbentuk nah saya coba dari pertama dari ini kalau kita targetnya tadi di 1821 maka 178 dikali 0,2 ini kita dapat keuntungan 35,6 35,6 ya 35,6 kita dapat untung disini dari sel dari kita ambil sel ya kita recovery tidak harus sel kita bisa buy juga boleh yang terpenting bagaimana menyelamatkan dulu menyelamatkan kerugian yang pertama setelah selesai baru kita nanti ambil peluang berikutnya oke yang yang kedua ini kita dapat 3 35,6 nah yang pertama kerugiannya ini kalau kita ambil dari sini 400 apa ini 462 nah 462 ini kalau kita kali 0,1 46,2 berarti rugi kita yang di atas ini yang buy ini 46,2 nah yang kita lakukan apa ketika seperti ini yang kita lakukan adalah segera cut close semuanya sebelah close semuanya atau close all kalau mungkin tidak bisa close all dengan cepat pakai laptop saya ada script nanti sekali klik bisa close semua transaksi walaupun seribu pun bisa ya jadi kalau cuma dua gampang kita close semuanya nah kan rugi ya minimal kita bisa mengurangi kerugian itu setidaknya setelah kita close semuanya maka kita bisa penafas dengan tenang melihat bagaimana struktur candle selanjutnya misalkan candle ini selesai candle yang ini selesai karena kita profitnya disini maka setelah candle ini selesai kita evaluasi lagi kita analisa lagi lihat candle 3 candle terakhir 1 2 3 3 candle terakhir kalau kita gabung yang ini merah merah kalau kita gabung menjadi candle yang tebal berwarna merah sehingga merah ini kalau kita tandingkan dengan warna hijau sebelumnya ini sudah kuat merah ini sudah kuat karena merah sudah kuat maka fokus kita adalah sel bagaimana cara masuknya cara masuknya tunggu di menit pertama karena ini sudah dominan fokus kita sel tergantung trigger yang kita gunakan kita bisa menggunakan tunggu ini breakout atau pas running kita tunggu biarkan dia turun melewati 5 menit pertama kemudian ketika tebal ada koreksi naik kita ambil posisi sel ketika tebal di bawah tanpa penolakan kita bisa ambil posisi bayar disana dengan cepat nah itu caranya untuk recovery berikutnya jadi recovery pertama itu meminimalkan kerugian recovery berikutnya adalah mencari tambahan dari peluang-peluang yang ada selanjutnya kira-kira seperti itu Pak Ari nanti selalu 3 candle terakhir pahami kemudian 1 candle terakhir dominanya bagaimana dampak terhadap market sebelumnya bagaimana ya mudah-mudahan dari titik entry pertama Pak dari titik entry pertama jadi dari titik entry bay pertama kalau sudah mulai berbalik tentu ada petunjuknya tadi ada petunjuk disana ada petunjuk pertama ini merah ini ada petunjuk pertama merah kemudian kalau merah ini kan masih kecil maka kita tunggu selesai dulu ya begitu merah selesai kemudian mulai turun lagi nah kita lihat kita lihat tekanannya kita lihat bagaimana seller itu menekan ke bawah terus ketika sudah mendekati area 200 hingga 300 pip katakanlah kita ambil 300 misalkan lotnya 0,1 maka ketika minus mendekati 30 maka kita bisa lakukan recovery disitu nanti recovery kita tidak harus sell dengan 2 kali bisa dengan buy dengan 2 kali pun boleh dengan catatan tepat di dalam mengambilnya itu kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan baik pak makasih makasih sama-sama ini dari yang lain saya coba bacakan dulu untuk level psikologi kuat yang akurat gimana level psikologi yang kuat itu ketika banyak sekali penolakan jadi level psikologi kuat begini ini adalah ada banyak penolakan disini ditolak kemudian disini ditolak disini juga ditolak maka ini bisa menjadi level psikologi yang kuat maka ketika marketnya naik mendekati atau menyentuh level psikologi kuat tadi saya sampaikan hati-hati karena berpeluang ada pantulan berpeluang ada penolakan disana ya termasuk di bawah ini di bawah ini ada level psikologi yang kuat disini nanti kalau dilewati kuat sekali dan berakhir dengan break out maka potensinya akan lanjut turun kembali termasuk yang lain nanti kalau kita melihat namanya level psikologi kuat itu banyak sekali ditolak artinya seperti berjajar nah ini adalah level psikologi kuat termasuk disini nah ini maka ketika dia break out perhatikan ketika dia break out maka berpotensi lanjut naik lagi setidaknya kalau kita entry sudah break out ada peluang profit kita dapatkan intinya disitu nah ya itu adalah break out yang kuat berikutnya selanjutnya pertanyaan dari masih dengan satu ya tadi pagi tulis sell limit di bawah harga running saya gak bisa oh gak bisa pak ini yang tadi buy limit itu ketika sudah turun dulu oke ya saya coba lihatkan disana buy limit tadi ketika turun dulu kalau gak turun gak bisa sell limit ya tadi ya artinya maksud saya ketika pasar itu turun dulu menyentuh level psikologinya disini nah ketika pasarnya turun kemudian dia naik nanti baru kita buy limit sell limit disini jadi turun dulu kalau gak turun gak bisa karena marketnya tadi tidak sampai turun maka tidak berlaku sell limit tidak berlaku karena yang semaksud dengan sell limit itu ketika turun ini ketika dia turun kemudian ada pantulan lagi ke atas nah di atas itulah kita ambil sell limit tentu yang ini harus turun dulu di area disini kalau belum turun tidak bisa kalau masih di atas begini gak bisa oke itu adalah yang tadi kita sampaikan kemudian Pak Wi mau tanya jika sudah profit bagaimana cara kita tahu kita harus exit biar tidak kembali minus kembali ke target kita di kemarin di money management sudah kita ajarkan di money management kita ajarkan kita mau di transaksi di pasangan apa di saham oil emas atau euro kalau kita di XO target rata-rata 100 pip per transaksi ini dalam kondisi normal tetapi ketika pagi terkadang untuk mendapatkan 100 pip ini berat 100 pip ini gak usah ngitung pip kalau gak paham cukup kita lihat lotnya 0,1 berarti kalau sudah dapat 10 dolar kita close nah kalau pagi pergerakannya lambat terkadang dapat ini susah maka kita bisa ambil 50 hingga 60 pip cukup dari lot 0,1 ini kita cukup profit 5 dolar cukup ambil profit itu satu tergantung tekanan tekanan pasar bagaimana yang kedua volatilitas volatilitas itu goncangannya pasar itu bergeraknya ekstrim apa tidak kemudian yang ketiga adalah ketebalan candle sebelumnya perhatikan candle sebelumnya itu ketebalannya kalau kecil kecil maka jangan ambil 100 pip tidak dapat nanti ambil kecil dulu ambil 50 sampai 60 kalau kita ambil targetnya 100 hingga 200 ya nanti sampai putih rambut kita menunggu agak lama ya termasuk perhatikan tekanannya kalau tekannya pelan sekali ya kita jangan masuk kita jangan bunuh diri ketika pasarnya pelan sekali ya boleh saja tetapi nanti akan kelamaan di situ maka fahami waktunya waktu pasar Asia itu kalau bisa jangan masuk Amerika kalau bisa jangan masuk jadi Asia ini di pagi jam 4 jam kalau jam 6 sampai jam 13 ini Asia kalau malam Amerika ini jam 12 ke atas atau jam 00 ke atas nah kita bisa masuk Eropa Amerika dua-duanya kenapa Eropa yang utama kita masuk Eropa ini paling bagus jam 14 hingga jam 22 ini paling bagus kenapa Eropa karena pasar dunia itu yang mengendalikan secara umum paling besar itu Eropa bank-bank besar itu yang mengendalikan Eropa pengusaha pengusaha besar yang yang punya kemampuan finansial tinggi yang punya saham besar artinya punya kemampuan besar dengan modalnya itu banyak didominasi dari Eropa itu kenapa jangan trading di Asia atau Amerika atau setidaknya kita hati-hati disini ya itu harus tahu kalau kita hanya sewaktu-waktu masuk-masuk yang terjadi kelamaan duduk kelamaan di atas layar kelamaan nunggu floating minusnya nanti kita tidak dapat-dapat karena pergerakan yang lambat sekali ini mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan kita juga kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi mungkin Pak di atas ya ini yang saya tunjukkan ya ini yang di atas itu ini di atas ini yang lurus ini ada tanda scroll atas ini kalau nyala di highlight begini dia kayak highlight kayak nyala itu nah ini kalau ini nyala di geser nanti lari-lari terus ini dimatikan aja klik aja klik aja nah dua-duanya diklik sampai highlight nya itu hilang nanti bisa digeser nah begini Pak yang atas ini ada tulisan ada tulisan ini ini Pak scroll the chat to the end of tick incoming atau panah warna hijau ini yang scroll ini kemudian sebelah kanannya ada shift end of the chat from right border ini yang panah kekiri nah ini kan awalnya misalkan begini yang lari-lari itu ketika dia itu kayak nyala begitu Pak kalau kita tarik nanti lari-lari maka ini diklik aja satu kali klik semua satu kali sampai tidak muncul kayak tenggelam jadi kayak apa ya tombol yang ketekan itu oke terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan ada hikmah ada pelajaran yang kita petik hari ini selalu bisa memperbaiki kualitas trading kita dan selalu bisa profit dimanapun kita berada kapanpun dan tentu profit itu kita bisa manfaatkan untuk kemasyarakatan terima kasih selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati